Profesional itu bukan sesuatu yang kamu lakukan di mall itu sekelihatan megah gitu. Profesional itu sebelum ada acara, waro-waronya harus jelas. Adalah salah satu produk, dua produk yang terbaik, ngomong di radionya Bekasi. Terus ada kerjasama dengan, apa ya istilahnya ya. Kalau di Tangerang Selatan ada Tangsel Live tuh, bekerjasama dengan berita-berita di Instagram. Jadi bagian terbesar dari sebuah kesuksesan ini. Pelaksanaan Acara Grand Bazaar Ini kan kegiatan UMKM Jabar Juara Tingkat Kota Bekasi. Itu salah satu tujuannya adalah meningkatkan UMKM dari skala lokal menjadi skala yang lebih tinggi lagi. Jadi mereka dilatih kemudian juga belajar bersama dan hari ini kita undang mereka untuk menjadi peserta bazar dan sekaligus peserta jabar juara menjadi panitianya, ucap Pak Afif Ritwan selaku Ketua Pelaksana saat diwawancara di Blue Plaza Mall Bekasi tanggal 12 Agustus tahun 2022. Lanjutnya, jadi mereka ini semua yang menyelenggarai proses perencanaan dan pelaksanaan sampai hari ini. Kalau produk itu asli buatan orang Bekasi, tapi kalau misalkan jenis produk yang ada di sini pun produk orang-orang Bekasi, tuturnya. Harapan saya untuk UMKM itu makin maju dan makin berkembang, kalau bisa mereka bukan lagi usaha kecil. Ini kan kegiatan jabar juara ya, UMKM Jabar Juara Tingkat Kota Bekasi. Itu salah satu tujuannya adalah meningkatkan, men-scale up atau meningkatkan, menaikan kelas UMKM dari skala lokal menjadi skala yang lebih tinggi lagi. Jadi mereka dilatih, kemudian belajar bersama, dan hari ini kita undang mereka untuk menjadi peserta bajar dan sekaligus peserta jabar juara itu menjadi panitianya. Jadi mereka ini semua yang menyelenggarai dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai hari ini. Kalau produk itu asli buatan orang Bekasi. Kalau produk ya, tapi kalau misalkan jenis produk yang boleh dikatakan kuliner Bekasi itu salah satunya ya ini nih, ada Salaku, Bir Protok, ada Bandeng Rorot, ya itu produk-produk Bekasi. Ya seharapan saya UMKM itu makin maju, makin berkembang, kalau bisa mereka bukan lagi usaha kecil menengah, tapi usaha kecil miliaran. Dukung. Kita di Pemkot itu banyak sekali diberikan pelatihan-pelatihan, kemudian perizinan dipermudah, kemudian bajar-bajar juga Pemkot juga menyelenggarakan. Bahkan dalam beberapa waktu yang lalu, kita dipasilitasi sertifikat halal oleh Pemkot. Ada 150 UMKM dipasiliti sertifikat halal. Ya baik pertama, yang kedua memang harusnya begini, banyak orang-orang yang peduli kepada sesama, kepada UMKM, yang memiliki kebijakan juga bergandengan tangan, yang punya tempat kemol ini juga menyiapkan fasilitas. Jadi, inilah masa-masa susah ya, dimana akhirnya kamu merasakan bahwa gak ada yang abadi, gak ada yang selalu beruntung. Dan kalau ini udah di jalan, sebaiknya sampai kapanpun harus ada tali temali yang terus gak putus. Ya digarap dengan profesional lah ya, jangan sampai pihak-pihak IO sama UMKM itu dibiarkan. Saya melihat bahwa hari ini, orang UMKM yang menggerakkan UMKM dan dipegang IO-nya oleh UMKM, merasa ada bab promosi yang belum mereka kuasai. Apalagi rundown, banyak kosong. Ini harus dijadikan edukasi yang entertain sebenarnya. UMKM itu menarik. Dia menyelamatkan wajah Nusantara juga nih dengan makanan-makanan karipan lokal di saat peniagaan, perdagangan secara universal gak bisa masuk ya. Media juga harus bantu lah, kalau soal maksimal atau tidak, saya gak punya pengalaman untuk membaca data-data mereka ya. Tapi Bekasi dengan begitu banyak jumlah kepadatan puduk, harusnya ini sesuatu yang mudah ya. Sesuatu yang bukan sesuatu yang langka lah. Banyak makanan enak juga di sini, banyak yang juga buka cabang di sini. Cuma tinggal harus digarap profesional gitu ya. Profesional tuh bukan sesuatu yang kamu lakukan di mal terus kelihatan megah gitu. Profesional itu sebelum ada acara, waro-waronya harus jelas. Adalah salah satu produk, dua produk yang terbaik ngomong di radionya Bekasi. Terus ada kerjasama dengan... Apa ya istilahnya ya. Kalau di Tanggerang Selatan ada Tangsel Live tuh. Bekerjasama dengan berita-berita di Instagram. Jadi bagian terbesar dari sebuah kesuksesan itu promosi. Sekelas ASEAN itu walaupun gak ada promosi, jadi gimana? Ya jangan mengulang... Jangan mengulang sesuatu yang keliru lagi. Terima kasih.